Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat database yang nantinya akan dihubungkan ke aplikasi visual basic angka pertama yang kita lakukan yaitu membuka aplikasinya terlebih dahulu disini saya menggunakan Microsoft Access 2007 database yang akan kita buat yaitu database barang peminjaman pertama kita membuat filenya di blank database pastikan format file yang akan dibuat itu dalam bentuk format 2002 dan 2003 setelah file kita ubah formatnya kita bisa membuat mulai membuat database yang pertama itu kita akan membuat beberapa tabel yang pertama tabel data peminjam dan dan juga tabel data alat kita ubah terlebih dahulu dalam bentuk dan tampilan desain view ini saya akan membuat tabel untuk file name ini bisa diisi dengan judul atau kepala tabel yang akan digunakan karena saya akan membuat data peminjaman untuk data peminjaman ini saya akan membuat file name nya untuk data type itu kita bisa atur menjadi text saya akan memberitahu di awal tadi untuk membuat nama tabel itu kita tidak boleh menggunakan spasing jadi kita harus menggunakan underscore setelah itu kita ubah tampilannya dalam bentuk data sheet nah disini kita bisa mengisikan data-data yang akan kita input atau kita buat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini contoh data peminjam yang sudah saya buat selanjutnya kita akan membuat tabel data barang atau data alat selamat menikmati misalnya kita ambil di create tabel kita ubah dalam bentuk desain view dan kita buat field name yang akan kita gunakan ini saya field name yang saya gunakan yaitu nama alat, id alat, ketersediaan, jumlah alat data type di ketersediaan ini kita menggunakan kita mengisinya dengan lookup wizard untuk tampilan seperti ini kita pilih pilihan yang kedua pada kolom pertama kita mengisinya dengan tersedia dan pada kolom kedua tidak tersedia next dan finish itu kita ubah tampilannya dalam bentuk data sheet view dan kita bisa mengisikan data sesuai dengan field name yang telah kita buat selamat menikmati ini contoh data barang yang sudah saya buat selanjutnya kita membuat query caranya sama di create kita pilih query design kita add semua tabel yang kita buat untuk field yang di bawah ini itu kita isi dengan field-field yang ada pada tabel caranya untuk data peminjam kita klik dua kali setiap field yang ada untuk data barang kita memasukkan semua field kecuali nama alat jadi yang kita masukkan hanya id alat jumlah alat dan ketersediaan setelah kita masukkan semua field query ini kita run dan inilah hasil query untuk tabelnya bisa kita kreasikan atau kita rapikan query ini kita save terlebih dahulu query 1 nah setelah kita membuat query maksudnya kita membuat form masih sama kita ambil pada create kita form nah untuk judul tabel ini kita ganti menjadi form 1 kita klikkan pada form ini kita akan membuat perintah atau tombol-tombol yang akan kita jalankan pada data untuk makro nantinya jadi untuk membuat button-nya tampelannya kita ubah dalam bentuk design field terlebih dahulu setelah itu form footer ini kita drag ke bawah bagi tempat button yang akan kita buat untuk membuat button kita memilih icon button dan letakkan pada form footer untuk letaknya bisa kita kreasikan nah disini saya akan membuat button next selanjutnya jadi untuk kategoris kita pilih record navigation dan action kita pilih go to next record ini kita isi selanjutnya atau next juga bisa kita next dan kemudian finish untuk button yang kedua kita membuat saya membuat button sebelumnya sebelumnya jadi untuk sebelumnya itu ada kategoris kita pilih record navigation pada action kita pilih go to preview record kita isi back atau sebelumnya juga boleh kita next kemudian finish untuk button yang ketiga untuk perintah print jadi ini record version untuk actionnya print record kemudian button yang terakhir itu untuk out atau keluar dari aplikasi application create application dan next setelnya kita pilih combo box tampilan seperti ini muncul kita pilih pilihan yang ketiga nah disini fill yang kita pilih itu nama alat karena untuk menyambungkan antara tabel kita nah untuk letak-letak ini itu bisa kita kreasikan kita rakikan kita mengubah dalam bentuk from view tampilannya akan seperti ini selanjutnya kita akan membuat makro makro ini untuk menjalankan perintah dari button-button yang akan kita gunakan untuk membuat untuk membuat makronya pada create itu adalah makro nah disini kita pilih condition condition kita harus pastikan untuk mengklik condition dan argument pada condition ini kita Nah setelah makhluk kita buat Dan untuk action argument ini Itu nanti kata-kata atau tampilan Yang akan keluar ketika kita merun Makro Kita run Nah jika muncul tampilan seperti itu Berarti ada yang salah pada query Kita harus memperbaiki Jika query makro kita sudah betul Maka akan muncul tampilan seperti ini Ketika kita merun makro Maka jika tampilan sudah dikembalikan Atau belum dikembalikan sudah muncul Berhasil muncul maka dikatakan makro kita sudah benar Selanjutnya kita akan menghubungkan database yang telah kita buat tadi Ke aplikasi visual basic Pertama kita buka aplikasi visual basicnya Ini kita pilih standar X Nah setelah muncul tampilan seperti ini Hal yang kita buat pertama itu Adalah judul dari database Untuk membuat judul itu kita menggunakan label Untuk mengubah caption yang ada pada label ini Bisa kita ganti pada properties Kita ubah caption Untuk mengubah style Atau mengubah letak dari judul ini Bisa kita ubah pada properties Untuk letaknya pada linemen Bisa kita ganti di tengah Dan untuk style-nya Itu kita ganti di font Disini kita bisa memilih Of Model tulisan yang kita inginkan Ukurannya dan juga Bentuknya Kemudian kita klik ok Seperti ini Selanjutnya kita membuat label Label untuk judul Atau fill name yang kita buat pada database tadi Pada query Jadi saya Yang fill name yang saya buat itu berjumlah 7 Ini kita membuat Label sebanyak 7 buah Untuk mengubah nama-nama pada label ini Juga sama seperti yang kita lakukan untuk Judul Form tadi Selanjutnya kita membuat text box Yang berfungsi untuk menampilkan database yang kita buat tadi Dibuat text box Sebanyak label Kemudian untuk menghapus tulisan text Kita pilih di properties Kita hapus di properties Bukan untuk semua text box Setelah itu kita membuat frame Frame ini berfungsi untuk merapikan tampilan visual basic Dan nanti Untuk caption frame ini Kita ganti dengan option Di dalam frame ini Kita akan mengisi dengan command button Command button itu Berfungsi untuk Tombol yang berfungsi untuk menjalankan perintah Untuk visual basic Disini saya menggunakan 5 command button Yaitu Untuk Perintah add Delete Update Refresh Dan Close Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selanjutnya kita mengubah caption dari command button caranya sama seperti yang kita lakukan pada label dan textbox kita ganti caption yang terdapat pada properties selamat menikmati selanjutnya untuk menghubungkan database dengan visual basic kita menggunakan ado dc untuk menampilkan icon ado kita mengklik kanan toolbox pada bagian toolbox ini kemudian kita pilih komponen disini kita memilih microsoft ado data control kita checklist kemudian kita klik ok nah telah muncul icon dari ado kemudian kita drag ke dalam frame kita klik kanan lalu kita pilih ado properties muncul tampilan seperti ini kita klik build nah disini kita memilih microsoft z4 kita klik ok nah disini kita akan memilih file database yang akan kita hubungkan ke visual basic nah disini selanjutnya kita klik test connection untuk mencek apakah dia sudah terhubung nah jika sudah terhubung maka akan keluar tampilan seperti ini dan jika dia tidak terhubung atau tidak bisa kita bisa meng-close file yang kita buat tadi atau yang akan kita gunakan atau kita juga bisa menutup aplikasi microsoft access setelah kita klik ok nah kemudian pada record search itu command type kita pilih yang dua ini dan type ini kita pilih yang query kita klik ok nah setelah itu untuk setiap tabel eh setiap text box itu pada properties data sortnya itu kita pilih yang ada di c1 dan untuk data fieldnya kita sesuaikan dengan field database tadi karena ini untuk text box nama kita isi dengan nama peminjam begitu juga untuk semua text box setelah semua text box kita ubah data source dan data source nya selanjutnya kita akan membuat coding untuk membuat coding pada button add itu ini bisa kita klik dua kali tempat coding tempat coding berikut coding yang sudah saya buat ini coding yang saya buat untuk setiap button yang tadi saya gunakan kemudian kita cross nah nah untuk mencet apakah dia berhasil atau tidak kita run jika menunjukkan tampilan seperti ini berarti coding kita sudah benar kemudian ketika kita untuk menekan button add maka data-data disini akan hilang ketika kita menekan close akan muncul pilihan seperti ini jika kita pilih ya maka kita akan keluar dari dari sini jika pilih tidak kita akan tetap selanjutnya untuk cara men-save file kb ini kita bisa memilih save project dalam untuk form untuk formnya kita simpan menu untuk projectnya untuk save dalam bentuk aplikasi atau dalam bentuk X kita bisa memilih file kemudian kita pilih make uap atau judul file kita tadi dalam bentuk X yang kita oke kita pakai ini ini bagian tutorial yang dapat saya yang kali ini mohon maaf kalau ada kesalahan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh